warahmatullahi wabarakatuh bosku gimana kabarnya, mudah-mudahan semua pada sehat ya ya udah lama banget nih aku gak pernah bikin review tentang Vip, baik itu Mod, Pot, maupun Liquid ya kali ini aku mau kepingin review bikin video pengen review, yaitu produknya yaitu Mod, tapi yang Touchscreen nah, pasti bosku bertanya-tanya ini, emang ada Mod yang Touchscreen? ada dong, apa sih yang gak buat bosku? jadi, produk ini atau Mod ini namanya Asmodus Minikin 3 bukan yang 3S ya tapi Minikin 3 nah, seperti apa bentuk Modnya? tonton terus ya videonya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini dia bosku penampakannya ya jadi ini as modus minikin 3 ya bukan yang S ya kayak salah gini bukannya S ini minikin tiga dan di sini ada tulisannya modus minikin 3200 Watt karena kalau visual ke desain aspectnya belum ada chipnya pakai GX nih 200 UTC bla 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 dan segala macam Oke di sini sampingnya ini kayak apa ya emboss yang warna-warni gitu lagi kalau cahaya kemudian di sini ada security code-nya juga disini ya dan ini juga pesan mungkin 3.9 logonya dari modus gitu jadi kita akan bahas langsung tadi ini plastiknya udah aku buka ya karena aku penasaran di dalamnya karena tahu sendiri harga as modus ini dulu itu mahal banget gitu bukan tadi aku main di salah satu webstore yang ada di Semarang kemudian aku menemukan as modus ini kemudian aku beli ya harganya relatif terjangkau sekarang dibandingkan dulu Oke langsung kita buka aja busku ya push mantap 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 tapi ini dia produk eh oke sebelum kita bahas produknya kita lihat dulu nih isinya apa aja bisa sekali nih ya nanti pakai alat bantu dulu bosku Oke ini dari bosku di dalam itu ada semacam apa ya ini gini kita seperti buku panduan ya ya jadi ya standart lah ya padat karena bahasa ini kemudian nanti kemudian nanti kemudian nanti kemudian kertas apalagi pemakaiannya pemakaian baterai ya terus baterai with insulation skin damage blablabla dan segala masalah oke kita singkirkan dulu biar enggak tahu lama ini review karena udah lama banget tahu enggak pernah review yang oke yang pertama kali ini bahannya ya kalau dari sisi bahannya oke di sini ada logonya saya terangkan dulu deh yang ada logo kemudian ini ada tombol Puff ya Udan ini ada screennya kalau dari bahan Hai bantu kayak besi atau resin yang kurang tahu juga nih belum cuman tebel banget nih kayak ini 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 kayak tebel banget itu loh bahannya itu tebel banget dia warnanya aku suka nih nih hitamnya bukan hitam yang glossy tapi yang doff gitu ya dan kayak ada karet-karetnya gitu terus Hai malah gini di sini ada cekungan ya cekungan ini kayak buat pegangan gitu cuman enggak tahu juga nih Hai cara pegangnya gimana dia sedangkan ini Puffnya di sini gimana dong oh mungkin mungkin gini ya bosku ya mungkin gini ya ini pegang gini terus nih body puffnya Oke ya jadi ini untuk yang Kidal disuka nih tangan Kidal Oke sekarang posisinya di sini dia cukup untuk sampai 24 mili ya untuk RDA-nya maupun RTA ini 24 mili kemudian pin konektornya kita coba ya pair apa enggak Oh ya dia nge-pair lu dia nge-pair bosku jadi dia tidak mati ini nge-pair Hai bentul-bentul cuman di posisinya enggak di tengah ya agak di pinggir dikit tapi is overall dari sisi bahan dan segala macam Oke lah kemudian di sini juga ada tempat baterai Oh ini kabel congkel dulu apa ke ini dalamnya ada plus dan minusnya disitu Oke jadi ini untuk ngecasnya tadi di sini ya coba begini pakai apa ya ini USB-nya Oh sudah type-c bosku USB-nya sudah type-c ya Hai gila mantap 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 Oke jadi di sini kita bisa kita lihat ya ini dari sisi bahan segala macam ini ke tebel banget genggam juga enaknya cuman apakah hal ini cakep nanti dipakai apa dipakai nanti RDA atau RTA Oke kita isi dulu baterainya deh kita akan pasang dulu baterainya Hai ke bosku kita isi dulu baterainya ya kalau yang pinggir ini kayaknya tombu apa ya kayak semacam ngecas juga tapi cuman ada tempatnya mungkin tempat untuk ngecas juga cuman aku enggak 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 tahu tadi enggak tahu apakah itu ada bangka alatnya mungkin gua ada cuman tadi dipakai tetepan tidak ada alatnya tapi sokelah nggak masalah nih kita casnya cas biasa aja manual Oke kita pasang maka buat ya teman-teman kebalik ya Nah untuk menyalakannya kita kita tekan tombolnya lima kali 1 2 3 4 5 Hai nah disini ada tulisan Hai apa ini merit 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 baterai who damage only Oke karena ini tombolnya touchscreen yang lain lagi karena ini tombolnya touchscreen ya jadi ini kita tekan yang yes Hai tuk Wih logonya betul-betul Oke dia ada 60 power 60watt kita kepengen tahu dulu eh di sini ada apa ini untuk puffnya ini untuk omnya power baterai kanan-kiri kemudian ada SS itu untuk eh apa ya firing firingnya jadi misalnya gini S adalah soft jadi kalau kita kepengen ini kita bikin normal tinggal geser ke atas aja bos Oh sorry eh karena berkunci ya jadi untuk membukanya kita turunin ya sini kita nah ini n ini normal faktinya dan ini Hai itu hard ya terus kemudian untuk menaikkan ininya ya wordnya kita cukup kan di sini kemudian kita naikkan turunkan peti ya simpel sekali simpel sekali bosku baiknya tinggal tunggu oke jadi ini tadi tekan lima kemudian untuk kalau untuk mengetahui menunya apa aja di sini ya ini cukup gampang sekali jadi tekan lima kali 1 2 3 4 5 nah disini ada tombol off-nya jadi nanti kalau kelihatan enggak bosku kita lalu cerah kali ya off-nya punya disini ini kalau kita geser share ke kanan-kiri Oke disini untuk omnya ya Om kemudian ini untuk apa ini enggak tahu nih apa nanti bisa dipelajari lagi lah kemudian ini untuk Oh on-off-nya apa ya ya intinya menu-menu ini tuh getar jadi kalau misalkan kepingin getar nih bisa di getar ya untuk on-off-nya kemudian ini aku off-in tombol getarnya ini kalau mau on tinggal di ini dengan bawah ini on-off ini aja simpel aja getar kemudian kalau kita geser lagi dia lagi ada time waktu udah nonton lock dan unlock ini ada brightness kecerahan ya tahu di dianggap berapa ini mentok oke dianggap 10 ya n-do brightness kecerahan sampai 10 aja Oke kita backnya tinggal pecat tambah sini kemudian kita geser lagi ini untuk warna misal untuk warna hijau atau warna pink merah kuning putih ya biru semua ada di sini bisa dan hijau untuk warna kemudian ini untuk apa kontak ke dan update ya kalau menyebabkan Eko mode Eko mode Eko itu apa ya Jadi kalau misalnya kita kepingin firing firing tapi ya enggak telah inilah ibaratnya kalau kita setelah firing ini misalnya kita off kan tuh ketika kita nggak firing dia layarnya akan mati seperti itu jadi hemat daya lah hemat daya ini dan disini apa ini mungkin membersihkan Puff jadi kita bersihkan aja Puff nya oke nol ya kenapa tadi ada dua lima Puff ya ya tadi sempat inilah dicoba sama orang kalau mau tombol tombol off biar cukup di pecat seperti ini Hai agak lama Oke sistem Hai terus seperti itu jadi ngadipin lagi 1234 567 ya Oke nyala terus kemudian kita Scroll ke bawah untuk membuka kalau kita keping menurunkan ini buatnya klik tinggal di turun ke simple itu bosku sesimpel itu ya kayak kita pengen tahu nih sampai berapa nih Hai sampai apakah sesuai 200 Watt ya Oke ini udah mentok dia udah mentok ya berarti benar sampai 200 Watt dan gua turunin Kenapa berarti daya Oh nggak udah 5,5 koma ya sampai lima ya 5,2 6,2 oke keren di Maya ini berarti ya GB 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 USD lekuh gua di 60 aja deh l Denton ya Lampu aku hormat Oke back seperti itu ini simple aja Oke sekarang kita akan coba pasangkan RDA atau RTA ada disini ya apakah pas atau tidak ya kebetulan seperti biasa pakenya detrebit detrebit gue suka aja sih detrebit asik oke cakep juga ya cakep juga sekarang kita coba pakein dia kita pakein RTA kali ya coba ambil dulu RTA nya oke seperti biasa RTA nya gue pake RTA asus kira-kira bosku cakep mana oke seperti ini seperti ini ya eh aduh 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 gerak di kamera aduh hampir aja ini oke jadi jadi kira-kira cakepan yang mana pake RDA atau RTA kembali lagi hidup selera jadi mau cakep mana mau RTA mau RDA oke aja lah seleranya seperti apa cuman kita bahas pake yang RDA terlebih dahulu aja ya kita coba pake RTA kita coba yang pake RDA DTribbit RDA DTribbit oke disini disini oke disini terlihat bahwa ini dia 18 ya koilnya 18 Ohm oke kita ini dulu kita basahin dulu gue pake my root my root oke kita basahin dulu ya bosku oke jadi udah kita basahin kita coba ini tadi tipenya tipe hard ya kita coba yang ke soft dulu deh wuih sorry sorry soft dulu ke soft sorry ke soft udah seperti apa kalau soft oke lebih cenderung ya simple aja ya oke lah kalau kita coba ke normal lean di hard dia normal S N normal oke normal ini normal 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 segini bosku normal segini aja bosku kita turun lagi deh kalau 55 gimana nih 55 normal wuih galak loh bosku 123 123 oke ada delay tapi dikit aja gak ada masalah no problem no problem coba kita pake yang hard sekarang kita pake yang hard oke hard nih hard kita coba apa yang terjadi dengan hard hati2 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 galak ini 55 lubusku padahal bosku aduh 60 60 60 kita coba 60 ya kita ber eksperimen 60 60 asmetek metek 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 busku metek 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 mene kesini menebotnya duh tak sabin dulu deh tar kata aduh metek 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 oke 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 tapi kita akan coba yang menggunakan soft dulu ya Oh iya jadi kalau misalnya ini apa yang kepingin apa biar waktu di posisi di pipa itu mungkin ada teman itu kepingin nge-puff itu kita long bisa jadi disini tiga kali aja 123 di sistem lock jadi ketika ini pcd nggak bisa tuh tuh kan Nah kalau mau nyalain lagi di sini tiga kali lagi 123 Oke lock Oke seperti itu ya kalau bedanya ini di soft nih padahal tahu nanti kalau di kita apa pasang yang hard udah sabar nyoba udah nggak sabar nyoba bosku Ayo kita coba let's go Hai bosku ya jadi kita di 60watt nanti kita coba di 60watt kemudian kita pakai yang soft coba kita pakai yang soft ya bosku oke kalau yang di soft kalau yang di soft menurut aku dia rasa manisnya di liquid itu kurang ya mungkin karena dia nggak langsung firenya nggak langsung ngecereng ya jadi dia ada perlahan gitu kemudian dia baru ngeluarin asap kemudian firing tapi rasa yang tes yang ditimbulkan dari liquidnya itu kurang manisnya ibaratnya kurang lah untuk 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 rasanya kurang tapi untuk bagi yang nggak suka manis liquid yang suka manis pakai yang soft ini aku enggak udah bagus oke kita coba yang di normal kita akan coba yang normal bosku kita akan coba normal Oke sorry oke kita coba di normal ya oke oke ya normal aja udah garangnya 60watt kita coba 60watt oke oke di normal justru di normal ini mulai rasa manis dari liquidnya itu baru keluar jadi normal itu rasa liquidnya gede keluar manisnya apa ini mautnya harus gelap karena aku pakai maut ya nggak tahu kalau pakai yang liquidnya intinya di normal dibandingkan dengan yang soft tadi itu di di soft tadi manisnya agak berkurang tapi ketika kita pakai normal dan manisnya oke dia udah mulai mulai keluar coba kita sekarang pakai di hard ya kita pakai hard yang tadi galak banget ya tuh waduh wuuh galak banget bosku kita coba di hard ya wuuh 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 lagi w muse oke justru yang di hati ini justru rasa yang ditimbulkan balance jadi manisnya apa segala macam juga untuk firenya juga oke lihat kalau menurut aku ini oke jadi trotitnya juga udah mulai kerasa kalau di soft tadi trotitnya nggak kerasa ya normal ya oke lah masih standar biasa karena aku pakai yang 6mg tapi ketika kita pakai yang hard ini ya tadi tadi ketika di normal manisnya udah mulai keluar tapi kok bagi aku masih terlalu manis kemudian aku kasih di hard ini tadi itu rasanya sama sekali bosku emang osmodus ini dari dulu kalau ngeluarin produk tuh Aduh kita coba lagi ya yang hard mantep-mantep nggak tahu kenapa gue lebih suka yang di hard karena yang di hard itu tesnya dari liquid itu keluar semua cuman ya itu tadi bagi yang mereka yang nggak suka apa ya di hard itu ya nggak suka trotit ya yang suka trotit ya mending nggak usah pakai di hard tapi pakainya di yang normal aja yang pakai normal itu udah cukup sih sebenarnya kalau pakai normal tapi buat yang suka trotit seperti aku ini ya di 60w kemudian kita pakai hard itu ya udah udah oke lah udah udah oke lah udah 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 oke banget ya kita dulu jadi mengerti aku kalau bosku nanti mau beli asmodus ini yang memiliki M3 minikin 3 ya bukan yang S ya Bukan yang S worth it lah Oh ya coba tadi kalau misalnya kita pakai yang RTA kita pakai coba yang RTA tadi kita belum coba yang kita pakai coba yang RTA jadi kita pakai RDA kita coba yang pakai RTA ini penampakannya kita pakai RDA coba kita pakai yang RTA oke RTA oke ini penampakannya kalau pakai RTA jadi kalau bosku lebih prefer mana cekpan mana ya mau pakai yang mana kita pakai langsung moda hard aja langsung RTA bosku RTA jadi kalau ada yang ada yang suka pakai RTA monggo silahkan yang jelas 24 ya kalau 24 masih bisa ini sisinya ini mepet banget itu mepet banget kalau pakai RTA mepet banget yang 24 ya tapi ya mepet banget fix di moda hard gue suka jadi semua bergantung sama bosku misalnya tinggal mau pakai apa mau pakai yang RDA atau RTA terserah tapi yang penting bahwa kesimpulanku kalau pakai kita pakai osmobis itu bener-bener worth it apalagi touchscreen memudahkan kita gitu tombol-tombolnya mungkin ada 1-2 yang kalau pakai touchscreen nanti kalau touchscreen rusak atau gimana segala macam mobilnya itu kan ada sertifikatnya ya bis gitu aja dulu bosku jadi mudah-mudahan ini informasi ini sangat bermanfaat sekali buat bosku nanti yang mau mencari mode ya yang model-model touchscreen nanti bisa pakai yang pos domus minikin ini mudah-mudahan informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati